Intro Video penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David 17 tahun ternyata telah sampai di tangan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Mahfud menilai tindakan yang dilakukan Dandi sangatlah jahat yang lantas menyebut meski nantinya pelaku dan korban berdamai Dandi akan tetap dibawa ke jalur hukum Hal tersebut sampaikan sesuai dirinya menghadiri acara pembukaan Halahoh Nasional Alim Ulama MP3I di Jakarta pada Jumat 24 Februari 2023 Dandi dianggap jahat lantaran terus menendang David meski sudah terkapar yang lantas meminta agar ayahnya ikut dipanggil Mahfud menegaskan tidak ada kata damai dalam kasus pidana dijelaskannya dalam kasus pidana penjahat berhadapan dengan negara bukan dengan korban Oleh sebab itu, kasus tersebut akan tetap dibawa jaksa ke pengadilan sehingga apabila kedua belah pihak berdamai, Dandi akan tetap diproses secara hukum Saat ini, Dandi sendiri juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Ia juga sudah meminta aparat penegak hukum untuk mencari pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut Terbaru kepolisian telah menetapkan rekan Dandi berinisial S sebagai tersangka S disebut merekam tindakan penganiayaan tersebut bahkan memprovokasi Dandi untuk melakukan penyiksaan terhadap David Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton